VLT dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum yang pertama tak ini perlu kita jaga spiritnya itu untuk mendapatkan sejak 2021 dan ini sudah panjang Terima kasih pimpinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati Prop. Nuno berserta jajarannya yang saya cintai Pertama terima kasih Bu Hari ini saya bisa mendapatkan lebih gamblang Karena sebelumnya kita lebih banyak komunikasi lewat WA yang kadang-kadang ada salah pahamnya Tidak lain tidak bukan sebenarnya karena Seperti disampaikan Prop. Nuno tadi bahwa memang kita tidak hanya sehari sekali Tapi sehari bisa lebih dari 50 Aspirasi yang masuk apalagi kemudian kami baru pulang dari Dapil Bu Dari Reses Karena itu Pertama mungkin ya ini untuk perbaikan penyajian data aja Bu Kita dulu sebelum setelah statement 1 juta itu kan muncul yang namanya kuota Nah ini kuota belum ada nih Kuota per daerah itu kan dimunculkan Misalnya Brebes, Jepara, Jember, Surabaya itu ada Nah ini data kuota ini belum ada Biar pembanding Bu nanti Kenapa saya masuk di kuota Karena itulah yang menjadi dasar harapan dari teman-teman di daerah Yang kemudian berharap formasinya disesuaikan dengan kuota Kan begitu Kan tidak mungkin juga pemerintah pusat menyampaikan kuota tanpa pertimbangan apapun Pasti berdasarkan data kebutuhan kan begitu Nah jadi saya berharap disandingkan data kuota dengan kemudian yang formasi Nah itu satu Yang kedua Ini masih problem yang sangat mendasar Kalau pertanyaannya Apa tadi Apakah ada formasi atau tidak Mohon izin Dari hasil kami KUNSPIK KUNKER Keseluruh wilayah Indonesia Saya secara subjektif Bisa menyatakan faktornya karena pemerintah daerah Kenapa kemudian formasi lebih sedikit daripada kuota Itu karena pemerintah daerah merasa Mereka tidak terima uangnya Itu yang menyebabkan Bisa jadi mungkin berhubung seperti itu Khawatir nanti di demo 580 orang Tiba-tiba uangnya tidak ada Nah jadi ini problem yang sangat mendasar Dan akhirnya mempengaruhi semuanya Penyerapan dari Dari kuota ke formasi Akhirnya kemudian Daerah misalnya Kuotanya 1.600 Dia hanya menyampaikan formasi 200 Ini karena memang Pemerintah daerah merasa Tidak punya kemampuan Secara fiskal untuk membayar Apalagi kemudian Harus Ada tunjangan Walaupun saya tanya Kebaplas pernah saya tanya Saya salah satu deputi Saya diskusi Memang skemanya lewat DAU Kemudian Tujangan lewat Lewat DAK Apa itu ya Saya lupa itu Ya Tapi kemudian Saya tanya Kita tanya semua Terakhir kemarin Kelampung Di Lampung kemarin terakhir Masih fresh kita ini Juga merasa uangnya tidak ada Untuk membayar Nah ini menurut saya problem Kalau Hal ini Betul-betul Dipastikan uang itu ada Saya yakin Kota dengan formasi itu Akan sesuai Sehingga kemudian Tidak ada lagi yang Ketinggalan tadi itu Jadi harapan Pak Ketua tadi Misalnya yang Yang P1 Segera diangkat Menurut saya Sangat mungkin Kenapa? Karena Kalau kemudian Misalnya Oversupply Hari ini Teman-teman guru P3K yang lulus PG Masih dapat jam Mengajar Masih Kemudian Mereka dapat Mampu Dapat semua Artinya kan memang tidak kekurangan Tidak Oversupply Tapi mereka tetap bekerja Nah cuma karena hari Karena hari ini Kemudian pemerintah daerah Merasa tidak bisa membayar Sehingga Kemudian Mau gak mau Mereka Ya Sesuai kemampuan saja Kedapi saya Misalnya Dari Dari 100 1.162 Yang lolos PG Sudah ditapkan Hari ini ditapkan Mereka Mengajukan informasi Hanya 280 Sekian Saya tanya Ini Mumpung ada Pak Pak Ketua Komisi Yang dimarahin terus Sama Bupatinya Lumacang Kalau uangnya Ada mas Berapapun 3.000 Saya tanda tangan Jadi problemnya Di sini Jadi saya yakin Saya terima kasih Sudah dibuat Sekarang harus Membikiran rupa Tapi menurut saya Itu menurut saya Yang harus dijawab Paling awal Kalau itu dijawab Saya yakin Problem Ketidakseimbangan Antara kuota Dengan formasi Ini bisa Diselesaikan Saya pikir Saya pikir itu Sebagai Pertanyaan saya Yang paling mendasar Disamping hal-hal yang lain Menurut saya Memang Apa Yang paling penting Tadi itu Sebenarnya memang Harus kita pastikan Olang Kalau sudah lolos Ujian Ya tentu Mereka sudah berpikir Mereka ditempatkan Jadi ini menurut saya Juga Harus diumumkan Secara Secara Jelas Bahwa misalnya Tahun sekian Bulan sekian Gala macam ini Harus benar-benar Disampaikan Rencana pemerintah Kadang-kadang kami Ini saya pribadi Ditanya Kira-kira Rencananya gimana Kapan Bulan apa Tahun berapa Kami kira-kira Diangkat gak Kalau mau diangkat Kira-kira nanti Tahun berapa Pertanyaan-pertanyaan itu Gak bisa kami jawab Karena memang Tidak ada informasi Yang cukup valid Yang bisa kami Sampaikan kepada Publik bahwa memang Ini skenario Yang sedang dilakukan Oleh pemerintah Nah saya pikir Kami tolong dibantu Juga dalam hal Bagaimana penjadwal itu Betul-betul Transparan Dan diumumkan Secara publik Saya pikir itu Bisa kita lakukan Apalagi ini kan Tidak hanya kerjaan Kemen-Dik Putri Stek saja Ada Kemen-Pan-RP Ada Kemen-Pan-RP Ada Kemen-Dalam Negeri Ada Kementerian Keuangan Dan segala macam itu Saya pikir Kalau semua hal ini Bekerja sama Dan itu kemudian Menjadi diumumkan Secara dipublish Sedemikian rupa Ini nanti akan Bisa Mengurangi Sedikit Keresahan Yang sedang Dialami oleh Teman-teman kita Di Kurhonorel Mereka masih sabar Masih pakai sabar Cuma ya Ya Mereka Lagi Hopeless lah Gitu kan Kira-kira saya dihangkat Enggak Nah gak ada yang bisa Menjawab Termasuk saya Bisa diangkat gak Gak tau lah Saya gak tau Tapi dari jawaban Yang disampaikan Ibu tadi Ada skenario Yang sudah diupayakan Untuk bisa Merangkum semuanya Dan ini Menurut saya Harus dilakukan Karena statement terakhir Bapak Penas Bapak Penas Gini Buka saya Waktu saya Main ke Bapak Penas Kesalahan itu Deputi Kalaupun 1 juta P3K hari ini Diangkat Bulan Desember Diangkat Semua 1 juta Maka Pertanggal 1 Januari Kita sudah Kekurangan 25 ribu Guru Nah itu Artinya Sebenarnya gak ada masalah Nah cuma tadi itu Yang pertama Di hulunya tadi Urusan anggaran ini Daerah ini kan Bupatinya pengen terpilih lagi Kalau nanti dia salah Terapi kan juga Nah saya pikir itu pimpinan Saya ingin Nekankan di hulunya Hulunya Kalau hulunya Dijawab dengan benar Insya Allah Yang hilirnya itu Yang sampai sekarang Ada bertingkat-tingkat Problemnya akan Bisa diselesaikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Mas Bur Pak Kamal Silahkan Terima kasih pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Dari Kementerian Pendidikan Prof. Nuno dan Pak Tantos Setelah jajarannya Saya apresiasi Bahwa kita Alhamdulillah Pada hari ini Mendapatkan Data yang Detil sekali Ya dan ini Membantu kita semua Untuk mencari Solusi bersama Namun demikian Saya harus Sampaikan disini Bapak Ibu sekalian Bahwa Permasalahan kita ini Ya sebenarnya Tidak perlu terjadi Kalau Perencanaannya Matang Jadi kalau ada Kesalahan di lapangan Hari ini Itu yang pertama Sekali harus kita Evaluasi adalah Perencanaannya Ya kalau ada Sesuatu program Yang seharusnya Kita menjadi Berbahagia Dan kita Jadikan bahan Kampanye Meskipun Partai Kedilan Sejahtera Ini oposisi Kita kampanye juga Nanti keberhasilan Satu juta guru itu Apalagi yang Dalam koalisi Ini akan senang sekali Kalau berhasil Ini kan kebahagiaan Kita semua Tapi kalau kemudian Menjadi Masalah Saya sampaikan kepada Pak Menteri kemarin Ini anti klimaks Anti klimaks Sudah di statement Satu juta guru P3K Akan diangkat Di negeri ini Sudah bersinar-sinar Wajahnya di daerah Penuh harapan Lalu kemudian Yang terjadi adalah Ya Tidak sesuai target Seharusnya Ini mulai dari Kita sama-sama Memahami tata negara kita Di era reformasi Di mana ada Otonomi daerah Jadi pemerintah pusat Harus sadar Bahwa sekarang ini Di era reformasi Pemerintah daerah Mempunyai peran besar Dalam proses Bernegara ini Dalam implementasi Program-program Dari pusat Seharusnya Formasi guru ASN P3K Yang diajukan Daerah itu Dilakukan di awal Pada waktu Perencanaan Bukan di statement Dulu satu juta Berdasarkan Pembicaraan Jadi kelihatan Bahwa kita ini NKRI Kita punya rencana Kita ingin Bahagiakan guru-guru kita Mencerdasan kehidupan Bangsa Kita paham Tata negara Panggil kepada daerah Konsolidasi dulu Dengan Menteri Keuangan Panggil juga Kebutuhannya DAU-nya harus berapa Dengan Kemendagir Dengan Menpan RP Dikoordinasikan Peraturan perundangan Seperti apa Baru umumkan Umumkan kita Sekarang ini Baru tahap pertama 500 sesuai Formasi yang diajukan Oleh daerah Kalau begitu kan Klop Tidak akan ada masalah Seperti ini Kenapa masalah-masalah Ini bisa terjadi Karena tidak ada Koordinasi Tidak saling menghargai Antara pemerintah pusat Dengan daerah Kalau pemerintah pusat Dari awal Menyadari Tentang Tata negara Kita ini Di era Otonomi daerah ini Kita bisa Membuat perencanaan Bersama Tanpa harus terjadi Perdebatan yang Yang tidak ada Akhirnya ini Saya ini Merasa Sebagai Anggota DPR RI Rapat-rapat Seperti ini Seperti itu Tidak diperlukan Kita menghabis-habiskan Waktu Saja Ya kenapa Kita membuat Perencanaan yang Seperti ini Kalau tidak Matang Perencanaan Jangan umumkan dulu Ya semuanya Dimatangkan dulu Dari hulu ke hilir Tadi Bukan hanya Masalah hulu Sampai ke hilirnya Rapikan semua Baru umumkan Kepada publik Rakyat Tenang Senang Bahagia Kita juga Anggota DPR Tidak perlu Rapat-rapat Seperti ini Terus Yang sayangnya lagi Yang saya lebih Perih lagi adalah Ini permasalahan kita Dari Buruh honorer Terdahulu Sudah Berperiode Periode Dan Kita mengira Dengan P3K ini Akan menjadi Solusi Ternyata Tidak juga Jadi ini Harus ada semacam Kesadaran kita Bersama Ini perenungan kita Bersama Karena disini kita Legislator Kita disini Membuat peraturan Perundangan Kita membuat Perencanaan bersama Mari kita Membuat perencanaan Yang lebih baik Kedepan Ya saya Mohon maaf Saya bicara Seperti ini Saya tidak mau Bicara Perintil-perintil Kalau saya Bacara Perintil-perintil Juga banyak lagi Di daerah itu Panjang sekali Bu Sudah Dilumuskan Lulus Lalu Ada SK Habis ada SK Ada pelantikan Habis ada pelantikan Ada formasi Habis ada formasi Gak tahu Kapan Gajinya Ini apa Perencanaan kita Semacam ini Apa yang terjadi Sebetulnya Dengan negeri kita ini Kenapa Persoalan-persoalan Teknis Seperti ini Harus dilakukan Oleh Aparatur Birokrasi Negara kita Yang puluhan tahun Kita sudah merdeka Berapa puluh tahun Masih begini saja Birokrasi kita Apa Kinerja kita Kinerja kita Bagaimana ini Mohon maaf Saya bicara Ini masalah Menyangkut Kemanusiaan Sekarang sudah Banyak orang Menangis Karena ketidakjelasannya Saya terharu Guru-guru kita itu Sabar sekali Sabar sekali Mereka tidak protes Tidak melakukan Bugatan hukum Mereka menunggu saja Ya gimana Baiknya Kami Gak apa-apa Saya Kedada di tempat Ketempat Saya ketemu guru-guru Iya Kami Berdasarkan musyawarah Kami tempatkan saja Meskipun dia belum jelas Formasinya Iya kami Gaji bersama-sama Iuran Supaya dia bisa Dapat ongkos Berjalan ke sekolah Itu Penyelesaian Kekeluargaan Di masyarakat Masyarakat Membantu negara Bukan negara Yang membantu Masyarakat Jadi Bapak Ibu Sekalian Saya mohon Ini cukup Cukup Kita membuat Perencanaan Berbangsa Bernegara Sesuai Ketetanagaraan kita Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pahami bersama Jangan sampai Kita rapat disini Kita salahkan Pemerintah daerah Nanti kita datang Ke daerah-daerah Menyalahkan pemerintah pusat Ini apa negara kita ini Padahal uangnya Ya itu-itu aja Kalau memang Tidak ada uangnya Sampaikan sejak awal Uangnya berapa Proporsinya Itu yang kita akan Umumkan Untuk direkrut Jangan berikan Bunga-bunga Pada rakyat Yang kita akan Buat Seperti ini Hal-hal yang sangat Terlalu teknis Sampai kita Tidak bisa tidur Karena terus-menerus Mendapatkan Masukan-masukan Dari masyarakat Saya kira demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Kamal Selanjutnya Saya persilahkan Tadi yang duluan Siapa ya Pak Ferdi Habis itu Bu Dekor Terus Bu Elisa Pendaftar Pak Oh iya Terima kasih Saya persilahkan Pak Ferdi Nanti Daftar aja Semua pembinaan yang hadir Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Dan kami hormati Pimpinan Anggota Komisi 10 Dan saudara PLT Dirjen GTK Dan juga Saudara Dirjen Paut Yang sedang Di Online Serta Bapak dan Ibu Di lingkungan Kementerian Pendidikan Ristek Kemendibut Ristek Yang pertama Karena nasi ini Sudah jadi bubur Jadi Melalui forum ini Kami Ijinkanlah Atas nama Fraksi Partai Golkar Meminta Supaya juga Menjadi notulen rapat Yang pertama Perlu dibuat Peta jalan Yang lebih pasti Termasuk Alur penyelesaian Masalah Dengan waktunya Jadi Apa yang digunda-gulakan Oleh teman-teman Langsung bisa terjawab Ini terkait Yang disampaikan oleh Saudara Nungnu Sebagai PLT Menyampaikan Minta bantuan Komisi 10 Buat apa Minta bantuan Komisi 10 Kalau kita tidak punya Kejelasan Kami bawa bahannya Apa Mbak Nungnu Ke daerah Apa yang kita mau bawa Ke daerah Karena tidak ada Kepastian Tentang Penyelesaian-penyelesaian Masalah Dan dikbut Untuk informasi Semuanya Kemendikbut Ristek Tidak ngasih bahan Dan tidak Turun ke bawah Tidak pernah ngajak kita Ya kan Itu confirm Terus minta tolong Minta tolongnya gimana Mbak Nungnu Saya mau tanya Apa minta tolongnya Caranya gimana Nggak ngasih bahan Nggak ngajak Terus minta tolong Gak gimana Mensosialisasikan Enak banget Anda yang punya masalah Kok kita harus dimintain tolong Iya kan Nah oleh karena itu Saya juga langsung saja Kepada guru-guru Mulai saat sekarang Kalau ada pun demo Demonya jangan ke Komisi 10 Demo ke dikbut Karena sebagai leading sector Sekarang kan mulai dari sekarang Bertindak seperti itu Pimpinan Apabila ada demo Demonya jangan ke kita Karena prinsipnya Komisi 10 sudah selesai Apa yang kita sampaikan Semuanya kan semua Sudah berpuluh-puluh kali Rapat Ketua Komisi Kita sudah berpuluh-puluh kali rapat Dan leading sectornya Kemendik Putri Dukan Komisi 10 Justru akibat Komisi 10 Ini terintervensi Melakukan intervensi Banyak hal Terselesaikan Bayangkan Kalau tidak ada Komisi 10 Saya bisa Yakin bahwa mungkin Masalah-masalah yang Ada Belum banyak Terselesaikan Oleh karena itu Sekali lagi Perlu dibuat Peta jalan yang lebih pasti Termasuk alur Dan itu resmi Dikeluarkan oleh Kemendik Putri Stek Kemendik Putri Stek Yang menjadi leading sector Kemudian Tindak lanjut itu Perlu dibuat Dipetakan Permasalahan Macetnya di mana Jadi jangan Saling menyalahkan Oh ini di Kemenpan RB Ini KemenQ Udah Kalau mengintur Nanti porsinya KemenQ Berarti macetnya Di KemenQ Ini macetnya Di KemenPanRB Macetnya Jadi kita tahu Permasalahan-permasalahan Itu macetnya di mana Apalagi tadi Saudara Nuno Ngatakan Ini kita Rakor Akibat rakor Ada perubahan Terus mau berapa kali Rakor Pertanyaannya Gak akan Selesai-selesai Yang ketiga Yang juga Perlu dikelahkan Oleh ini Apa Oleh kita Juga lakukan Adalah Seharusnya juga KemenDikputristek Tadi sebenarnya Sudah disampaikan Sudah membuat Terkait jumlah sekolah Makanya kita Minta hadirkan Saudara Dirjen Paut Dikdasmen Jumlah sekolah Ini ada berapa Yang persis 268 ribu Mana yang benar 268 ribu Itu dibutuhkan Guru berapa Untuk Paut Dikdasmen Kan tidak Pernah diungkap Sehingga Ketika terjadi Formasi katakan Satu juta Itu untuk Menutupi yang mana saja Sudah terpetakan Di tiap Kabupaten kota Maupun provinsi Ini juga Tolong dijawab Pak Ketua Artinya Ini harus Menjadi Kesimpulan rapat Supaya apa Jelas Makanya kita Hadirkan Direkturat Jenderal Paut Dikdasmen Selesaikan Ini dulu Dan nanti Semuanya pakai Kir-kir Kira-kira Akhirnya Jumlahnya Tidak Kepasti Nah selanjutnya Juga Kalau kita Cermati disitu Adalah Dampak Nah Dampaknya Ini juga Hanya mengambil Saya tidak mau Terlibat Detil Cuma hanya Sebagai gambaran Akibat adanya P3K Terjadilah Migrasi Guru swasta Ke negeri Akhirnya Apa Sekolah swasta Menjadi Kena getahnya Karena Perubahan status Tersebut Saya minta Paut Dikdasmen Ngitung Apa dampak terhadap Dunia persekolahan Akibatnya apa Dengan adanya Kekurangan guru Hampir Kekurangan guru Di setiap sekolah Yang terjadi migrasi tersebut Kalau hitung cepatnya Pak Ketua Bapak Ibu sekalian Anggota yang kami Kepati Kalau benar Kalau benar 3.100.000 Jumlah guru Dan 1.000.000 itu P3K Artinya Sepertiga Artinya apa Sebenarnya ada Permasalahan di persekolahan Dari 268.000 Itu ada masalah Sekolah Sepertiganya masalah Masalah apa Masalah guru Nah saya minta Dalam rapat ini Tidak usah Dijawab Secara lisan Saya minta tertulis Fraksi Partai Golkar Meminta Pernyataan Dan jawaban tertulis Dampak 1.000.000 ini Di antaranya Adalah terhadap Sekolah Swasta Yang terjadi Migrasi Dari Swasta Ke negeri Artinya apa Saya tegaskan Sepertiga Sekolah Pasti ada masalah Berarti Si Swasta tersebut Harus mencari Guru pengganti Apalagi Sekarang Sudah ada Mulai ditarik Juga yang PNS Yang diperbantukan Swasta Mulai ditarik-tarik Itu juga Suatu hal yang Perlu kita Cermati Nah oleh Karena itu Sekali lagi Perlu dibuat Format Perkabupaten Kota Untuk Jinjang SD Untuk Provinsi SMA-SMK Berapa Sesungguhnya Kebutuhan tersebut Berdasarkan Jumlah sekolah Lembaga pendidikan sekolah Jadi kan Juga Jangan ada Statement lagi Dari Kemendibu Kristek Menyatakan Bahwa guru Sebenarnya Cukup Oh iya Kalau 3.100.000 Dibagi 268 Cukup kan Cukup Satu guru Perbandingannya Sekitar 19 murid Sangat cukup Tidak perlu guru lagi Tapi kenyataannya Kekurangan guru Kan gitu Ini yang juga Perlu diklarifikasi Dengan jawaban tertulis Yang juga perlu Dipaspadai adalah Tentang Progres yang sekarang Iya kan Progres yang sekarang ini Itu akan nantinya Akan diselesaikan Berapa lama Itu terkait dengan Peta tadi Jadi Harapan kami Pak Ketua Dan Bapak Ibu sekalian Kita Ya nunggu saja Ini sebaiknya Jadi kalau kita ada Pertanyaan seperti itu Kita larikan Kemendibu Kristek Karena kita Karena kita bukan Pelaksana DPR adalah Legislator Legislasi Bukan Eksekutif Jadi kalau ada Permasalahan Permasalahan ke depan Terkait dengan P3K Sesungguhnya Komisi 10 Sudah selesai tugasnya Kenapa Sudah berkali-kali Rapat Kita juga Menghadirkan seluruh Komponen Komponen Masyarakat Dan komponen Daripada Perwakilan Pemerintah Dan sudah Menjadikan Untuk Membuat Sebuah koordinasi Tapi kan Tidak selesai-selesai Terakhir Yang juga Mohon Di Di Waspadai Karena ini Kebijakan Mbak Nunu Mbak Nunu Ini PLT Sejauh mana Kemunangan Para PLT Membuat Kebijakan Mana Coba Saya melalui forum ini Ijin Yang masih PLT Ngacung Coba yang PLT Satu Dua Tiga Dari Hadir yang sekarang PLT Tiga orang Dan memegang Posisi Kunci Gimana Mengambil Kebijakan Strategis Ini Yang saya khawatirkan Juga Kalau tidak Cepat Direspon Menjadi Hal yang Akan Pasti jadi Masalah Yang akan Datang Karena ini Akan menjadi Masalah Hukum Seorang PLT Berdasarkan Juga Aturan Sesmen Pan RB 6 bulan Udah gitu Tidak boleh Ngambil Kebijakan Strategis Nah Ini yang juga Itu saja Pimpinan Jadi Menurut kami Yang kami Sampaikan Tidak Perlu Dijawab Menjadi Kesimpulan Dan kita Minta jawaban Petulis Supaya Juga Diselesaikan Dampak Dampak Akibat P3K Tersebut Dan sesungguhnya Macetnya Dimana Jadi kita Enak Dan itu Supaya Dikbud Membuat Suatu Lembaran Resmi Sehingga Nanti Apabila Saudara Menyatakan Minta bantuan Kita Tinggal Menyampaikan Ini Kata Kemendiput Ristrek Berani Saya yakin Enggak Berani Coba Dua minggu Kita suruh Minta Pimpinan Melalui Pimpinan Dan Bapak Ibu Sekalian Dan merapat Dua minggu Harus ada Peta jalan Dan ini Sebagiannya Dan Lembaran Resmi Dari Kemendiput Ristrek Terima kasih Pimpinan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Verdi Pendalaman Yang cukup Detail Dan Ada Beberapa Hal Yang tadi Mungkin Bisa Dicatat Oleh Teman Teman Menyangkut Soal Beberapa Isu Yang tadi Jadi Konsennya Pak Verdi Dan Nanti Kita Coba Cari Skema Follow Up Kami Persilahkan Selanjutnya Kalau Yang Datang Duluan Tadi Pak Sotik Pak Sotik Dulu Berarti Budekor Silahkan Terima kasih Atas Seizin Saudaraku Sotik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang kami Hormati Saudaraku Ketua Dan Seluruh Jajaran Pimpinan Komisi 10 Yang Kami Hormati Saudaraku PLT Dirjen GTK Dan Sekretaris Dirjen Paut Dikdas Dan Dikmen Dan Seluruh Yang hadir Pada Kesempatan Kali Ini Baik Berada Di Dalam Ruangan Maupun Di Dalam Virtual Saudaraku Yang Berbahagia Kita Sudah Mendapatkan Masukan Yang Sangat Dalam Dari Teman-teman Kami Dan Dan Timbul Sudah Dibicarakan Termasuk Satu Permasalahan Yang Dasar Yaitu Soal Pembiayaan Soal Pembiayaan Di Dalam Ruangan Sidang Ini Sudah Disampaikan Bahwa Pembiayaan Itu Ada Ada Gaji Pokok Dan Ada Tunjangan Tunjangan Yang Semuanya Disediakan Dari APBN Dan Melalui DAK Dan DAU Nah Itu Tetapi Permasalahan Ternyata Timbul Yang Saya Juga Tidak Paham Kenapa Ini Tidak Bisa Diantisipasi Oleh Kemendik But Ristek Sebagai Leading Sektor Yaitu Bahwa Contoh Soal Saya Memakai Studi Kasus Bengkulu Di Dalam Lembaran Saudaraku Bahwa Di Halaman 5 Kami Juga Melihat Disini Bengkulu Ada Sekitar 705 Yang Menunggu Pengangkatan Seperti Itu Belum Diangkat Dan Saya Mendap Sudah Menerima Dari 523 Orang Yang Sudah Lulus Dan Hari Ini Belum Diangkat Dan Seperti Yang Saudaraku Sudah Ketahui Karena Tidak Ada Formasi Kenapa Tidak Ada Formasi Dan Guru-guru Di Bengkulu Ini Sabar Tadi Seperti Yang Lain Mungkin Seluruh Guru Di Indonesia Ini Sabar Jadi Mereka Sudah Mengadu Ke Provinsi Ke DPRD Ya Pokoknya Ke Semua Yang Berhubungan Dengan Bu Itu Jawabannya Adalah Kenapa Provinsi Bengkulu Tidak Membuka Formasi Satu Kata Dasar Tidak Memiliki Keuangan Yang Cukup Untuk Membayar Tunjangan Satu Yang Kedua Bahwa Ternyata Persentase Untuk Membayar Gaji Pegawai Sudah Melebihi Sehingga Untuk Membayar Gaji Honor Ini Tidak Kalau Dia Mengangkat Maka Itu Akan Menabrak Undang Undang Nah Saudaraku Ini Adalah Satu Hal Yang Muncul Dari Program Kita Yang Sudah Luar Biasa Bagusnya Jadi Mohon Kedepan Seperti Tadi Saya Mengutip Kata Saudara Teman Saya Bos Dari BTS Yaitu Bos Saudaraku Nur Bahwa Please Tolong Di Kunci Uang Yang Untuk Gaji Itu Kalau Diberikan Itu Bahwa Itu Harus Jelas Peruntukannya Bahwa Ini Adalah Untuk Gaji Guru Karena Kami Sudah Ngelihat Bahwa Itu Tidak Ada Sehingga Pemerintah Bisa Memakai Di Sana Pemerintah Daerah Memakai Untuk Yang Lain Jadi Kalau Itu Tidak Dipakai Untuk Gaji Guru Ya Silahkan Balikan Demikian Juga Dengan Tunjangan Dimohon Kiranya Saudaraku PLT Dirjen Mudah-mudahan Cepat Menjadi Dirjen Jadi Apa Yang Dihawatirkan Oleh Saudara Saya Ferdi Tidak Terjadi Bahwa Itu Soal Uang Pastikan Bahwa Memang Ada Dan Sudah Tersedia Jadi Tidak Ada Lagi Dari Pemerintah Daerah Mengatakan Kami Tidak Buka Formasi Karena Keuangan Kami Tidak Mencukupi Satu Permasalahan Yang Kedua Saudaraku Kita Ini Membuka Tes Saya Melihat Dari Halaman Empat Proposal Saudaraku Hasil Seleksi Guru ASN PPK Tahun 2021 Ada 925 Pelamar 925 637 Kemudian Guru Lulu Sekian Gitu ya Pertanyaannya Saya Apakah Ini saya Belum Begitu Ngeh Apakah Setiap Guru itu Boleh Ngelamar Setelah itu Baru dipikirkan Formasinya Apa Dibalik Formasinya Sudah Ada Baru Nanti Dibuka Kalau Kalau Melamar Ini Adalah Yang Dimungkinkan Itu Karena Kalau Seperti Itu Tidak Ada Lagi Kata Bahwa Ada Guru Lulus Namun Tidak Dapat Formasi Seperti Itu Saudaraku Yang Ketiga Saya Ingin Mengambil Contoh Kasus Lagi Kita Dalam Proposal Dalam Rapat Dengan Pendapat Komisi Sepuluh Pada Tahun 2021 Disini Disampaikan Bahwa Jumlah Guru Seharusnya Di sekolah Negeri Itu Ada 2,2 Juta PNS 1,1 Juta Termasuk Guru Honorer 742 Dan Sebagainya Dan Kita Kekurangan Guru Kalau Pakai Program 1 juta Aja Kan Tadi Juga Disampaikan Nama Teman Saya Bahwa Semua Terserap Aja Belum Mencukupi Nah Apakah Tidak Berancak Dari Data Seperti Ini Sehingga Yang Kita Permasalahkan Sekarang Ini Tidak Akan Terjadi Setiap Yang Lulus Pasti Ada Penempatannya Kecuali Tadi Saudaraku PLT Dirjen Juga Mengatakan Bahwa Mungkin Mungkin Ya Tidak Ada Pemerataan Guru Yang Dibutuhkan Mungkin Tadi Misalnya Berbes Kebutuhannya Ternyata Cuma Sekian Kemudian Di Daerah Lain Membutuhkan Sehingga Harusnya Ada Transfer Guru Dan Sebagainya Seperti Itu Tapi Kalau Di Provinsi Bengkulu Kami 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 Kekurangan Guru Jadi Tidak Ada Penolakan Untuk Tidak Menyerap Guru-guru Yang Lulus Dari P3K Nah Terakhir Terakhir Saya ingin Mengucapkan Terima Kasih Karena Apa Yang Sudah Dijanjikan Oleh Saudara Kementeri Di Dalam Rapat Dengan Kami Yaitu Waktu Memulai Program P3K Untuk Menjadi ASN Dengan Mengatakan Bahwa Terkait Proses Seleksi Guru Honor Menjadi ASN P3K Di Tahun 2021 Dan Akan Ada Beberapa Tahap Dan Bahwa Dijanjikan Soalnya Itu Sesuai Dengan Mata Pelajaran Bahkan Dijanjikan Juga Bahwa Ada Pelatihan Untuk Menjawab Dan Sebagainya Dan Itu Dibengkulu Terealisasi Jadi Kami Mengucapkan Apresiasi Sudah Lulus Nah Sekarang Pikirkan Lagi Bagaimana Menyerap Sehingga Apa Yang Dikatakan Menangis Itu Ubah Menjadi Senyuman Bila Itofiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pimpinan Terima kasih Bu Dekor Bu Dewi Koryati Seolahnya kami Persilahkan Ibu Iliza Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukur Padahal Dan Salam Padahal Rasulullah Pimpinan Surah Anggata Komisi 10 Prof Nunuk Beserta Surah Jajaran Yang Pertama Selamat Prof Yang Sebagai PLT Jadi Pelaksana Lilah Ita'ala Semuanya Lilah Ita'ala Di Pending Put Ini Hampir Rata-rata Semuanya Dari Dirjen Sampai Direktur Yang Sebetulnya Saya ingin Menyampaikan Begini Dari Rapat Kerapat Awal Mas Menteri Itu Dengan Happinya Menyebutkan Bahasanya Kemampuan Beliau Melobi Menyiapkan Anggaran Untuk 1 juta Guru Honorer Yang akan Diangkat Melalui P3K Ini Sebuah Kebahagiaan Yang Kita Terima Bersama Luar Biasa Tapi Ketika Implementasi Kita Kayaknya Memberikan Pepesan Kosong Walaupun Setiap Paparan Yang Disampaikan Ada Kemajuan Sekian Sekian Tapi Ini Sebetulnya Kita Bukan Memberikan Solusi Makin Sehari Kedepan Ini Semakin Apa Namanya Menambah Masalah Masalah Kita Sudah Banyak Bertambah Tambah Masalah Yang Ada Yang Saya Ingin Maksudkan Masalah Masalah Itu Yang Sudah Lulus Facing Grade Itu Enggak Diangkat Dan Kemudian Mereka Dikeluarkan Dari Guru Honorer Yang Tadinya Mereka Punya Pendapatan Walaupun Kecil Beragam Jumlah Yang Diterima Ada 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 Masih 50 150 200 300 Ada Yang 1 Juta Tapi Kemudian Mereka Kehilangan Pendapatan Karena Menunggu Pengangkatan Ini Kan Ketidak Ada Pastian Jadi Menambah Masalah Bukan Hanya Untuk Kita Tapi Untuk Mereka Dan Saya Sedih Sekali Tadi Waktu Prof. Nuno Menyampaikan Ini Pasti Akan Ada Berurayaan Air Mata Dan Sudah Kita Pastikan Mereka Menularkan Air Mata Karena Tidak Mungkin Diangkat Karena Tidak Punya Formasi Ini Ini Bagaimana Ini Kalau Minta Cari Solusi Ke Kita Tentu Kita Tidak Punya Solusi Solusinya Hanya Ada Komitmen Political Will Ada Pemerintah Lintas Kementerian Lintas Lembaga Kalau Tidak Punya Database Yang Konkret Dimana Bisa Ditempatkan Karena Ini Kementerian Pendidikan Leading Sektor Itu Hanya Sebetulnya Untuk Mengangkat Dan Kemudian Menempatkan Dan Harus Komunikasi Koordinasi Dengan Pemerintah Daerah Ingat Saya Di awal Saya Mau Dilantik Setelah Dilantik Itu Kepala Daerah Di media Sosial Hampir Rata-rata Angkat Sepanduk Memberikan Dukungan Untuk Segera Mereka Bisa Honorer Ini Diangkat Kita Semangat Betul Tapi Kemudian Ketika Ini Dibuka Pemerintah Tidak Punya Kemampuan Pemerintah Daerah Untuk Mengangkat Mereka Ada Formasi Tapi Tidak Ada Uang Untuk Mengangkat Akhirnya SK Mereka Tidak Dikeluarkan Koordinasi Komunikasi Ini Harus Ada Perbaikan Untuk Kepastian Kalau Buka Ya Buka Sudah Pasti Ada Kepastian Mereka Diangkat Jangan Jangan Kita Ini Begitu Turun Ke Daerah Kita Lagi Yang Diserbu Seakan Akan Kita Rapat Kerapat Menghabiskan Uang Negara Hanya Untuk Rapat Rapat Saja Tadi Di dalam Paparan Ada Sejumlah 15.415 Atau 5,2 Persen Yang Telah Diterbitkan PP3K Ini Namun Masih Menunggu Pengangkatan Pemda Kemudian Ada 5.312 Ada 1,8 Persen Dalam Proses Verifikasi Berkas Untuk Penerbitan NIP3K Ini Sampai Kapan Batas Waktunya Kita Perlu Kepastian Karena Untuk Memperkuat Keyakinan Mereka Yang Lolos Seleksi Ini Guru ASN P3K Ini Akhirnya Memang Mereka Kan Ini Mempengaruhi Psikologis Mental Dari Mereka Mereka Sudah Mengabdi Untuk Negara Ini Kemudian Di Halaman 5 Ada 616 0,2 Persen Itu Berkasnya Tidak Lengkap Mengundurkan Diri Dan Tidak Memenuhi Syarat Kalimat Tidak Memenuhi Syarat Mohon Diberikan Penjelasan Yang Seharusnya Sudah Dikawal Sejak Verifikasi Terhadap Calon Tapi Mengapa Setelah Lulus Menunggu Pengangkatan Oleh Pemerintah Daerah Baru Terungkap Syaratnya Belum Terpenuhi Kemudian Di Halaman 7 Dalam Rapat Sebelumnya Perlu Koordinasi Komunikasi Intensif Sesosialisasi Antara Pemerintah Pusat Dengan Daerah Dengan Lintas Kementerian Menyangkut Dengan Kepastian Ketersediaan Farmasi Sehingga Sebanyak 24.826 12,8% Dari 193.954 Guru Telah Lulus Pasing Inggris Belum Dapat 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 Dapatkan Ini Datanya Lengkap Kita Kan Tidak Mau Terus Terus Begini Duduk Duduk Begini Harus Ada Ketika Kita Mendapat Kepastian Sehingga Ini Yang Kita Bawa Pulang Kepada Guru Guru Di Sana Ini Loh Jangan Lempar Lagi Masalah Ke Kita Kemudian Keluar Lagi Permen Pan RB Nomor 20 Tahun 2022 Untuk Memenuhi Keputuhan Dan Mendorong Peningkatan Profesionalisme Guru Disatuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Instansi Daerah Perlu Mengatur Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Japatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022 Secara Nasional Akan Tetapi Ada Ambiguitas Yang Terjadi Contoh Pada Pasal 36 Ayat 1 Pemilihan Sekolah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 34 Ayat 2 Merupakan Keperminatan Pelamar Untuk Memilih Tempat Bertugas Apabila Diterima Sebagai P3K Yang Dalam Pasal 34 Ayat 2 Berbunyi Pelamar Umum Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Dapat Memilih Kebutuhan P3K Jabatan Fungsional Guru Di Seluruh Sekolah Wilayah Indonesia Yang Belum Terpenuhi Oleh Pelamar Prioritas Artinya Apabila Diterima Maka Pelamar Beranggapan Penempatan Sesuai Dengan Pasal 36 Ayat 1 Pemilihan Sekolah Sebagaimana Dimaksud Pada Pasal 34 Ayat 2 Merupakan Keperminatan Pelamar Untuk Memilih Tempat Bertugas Apabila Diterima Sebagai P3K Dan Junto Pasal 34 Ayat 2 Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2022 Akan Tetapi Ini Akan Terbantahkan Dengan Pasal 36 Ayat 2 Bahwa Keputusan Tempat Bertugas Bagaimana Dimaksud Pada Ayat 4 Ditentukan Oleh P3K Berdasarkan Rekomendasi Dari Kementerian Yang Menyelenggarkan Urusan Pemerintahan Di bidang Pendidikan Kebudayaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dan Ayat 4 Yang dimaksud Adalah Pasal 33 Sementara Yang dimaksud Dalam 36 Ayat 2 Adalah Tentang Seleksi Prioritas Ini Yang Kami Maksud Dalam Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2022 Ini Tidak Ada Kejelasan Ketidakpastian Terkait Penempatan Yang dipilih Itu Maka Sebetulnya Yang kami Gak Bisa Menyelahkan Hanya Kemenikbud Karena Ini Lintas Sektoral Harus Ada Komitmen Keperbihakan Dari Kemenpan RB Yang Singkron Dengan Apa Yang Dimaukan Oleh Penyeleksi Penempat Penempatan Para guru Ini Dan Kemudian Political Will Dari Kemen Q Untuk Benar-benar Bukan Hanya Bicara DAU DAU Yang Udah Ada Udah Dipake Udah Nggak Ada Lagi Duitnya Harus Ditambah DAU Kedairah Kalau Ada Komitmen Sehingga Pemerintah Daerah Itu Berkewajiban Ditambah Kewajiban Daerah Untuk APBD Murninya Menyiapkan Tunjangan Prosesi Kerja Mereka Kan Ada Tambahan Tunjangan Udah Mereka Nggak Ada Duit Dia Nggak Diturunkan Alokasi Pengangkatan Diberikan Formasi Bagaimana Mereka Punya Kepastian Untuk Diangkat Jadi Kalau Nggak Ada Kepastian Anggaran Daerah Jangan Buka Peluang Itu Jangan Kasih PPSan Kosong Udah P1 Belum Diangkat Buka Lagi P2 P3 Kasih Dulu Kepastian Untuk Yang Awal Ini Ini kan Kalau Kita Menyelesaikan Mencarut Benangnya Udah Kusut Sekali Gimana Cara Kita Benang Kusut Kita Ulur Satu Satu Per Satu Sehingga Ada Kepastian Ada Penyelesaian Walaupun Kita Ini Walaupun Lama Tapi Nggak Nambah Terus Masalah Karena Buka Buka Terus Peluang Padahal Carut Marut Nggak Terselesaikan Belum Lagi Nggak Farmasi Jadi Memang Ya Kita Mau Bilang Apa Ya Ya Rut Dada Membilang Sabar Ya Sabar Tapi Kan Ini Penzaliman Ini Penzaliman Untuk Maslahatan Kasih Buka Tapi Nggak Ada Farmasi Dan Udah Dipastikan Mereka Akan Menangis Ini Astagfirullahal Mudah-mudahan Ada Solusi Yang Allah Berikan Kita Nggak Boleh Memastikan Mereka Berair Mata Karena Mereka Itu Sudah Berkontribusi Sudah Lama Mereka Berair Mata Jangan Permaininkan Air Mata Mereka Mungkin Itu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Atas Penjelasannya Dan Penjelasan Serta Solusi Ini Yang Perlu Disampaikan Bukan Hanya Kepada Kami Tapi Juga Kepada Daerah Dan Juga Kepada Guru-guru Saya Mungkin Perbicara Terakhir Kepada Seingin Mengulang Lagi Bagaimana Perlunya Kita Punya Perencanaan Yang Kuat Dalam Peta Jalan Yang Akurat Soal Ketenagaan Soal Kurikulum Soal Sarana Dan Lain-lain Ini Dulu Pernah Kita Masalahkan Kan Itulah Maka Mendorong Kita Untuk Betul-betul Membuat Peta Jalan Pendidikan Yang Semakin Akurat Yang Kedua Saya Melihat Kita Harus Meningkatkan Koordinasi Yang Produktif Internal Antar Kementerian Ya Bu Ya Juga Koordinasi Vertikal Dengan Pemerintah Daerah Kalau Kami Reses Mereka Mempermasalahkan Pertah Pusat Di Pusat Pemerintah Seperti Menyalahkan Pertah Daerah Maka Koordinasinya Lebih Kuat Lebih Produktif Nah Sebagai Pembicara Terakhir Mungkin Pak Ketua Saya Ingin Menindak Lanjuti Mohon Dengan Izin Pimpinan Bisa Tidak Pak Kita Setelah Skema Tadi Skema Besar Tadi Kita Komisi Bisa Mendapatkan Program Katakanlah 6 Bulan Kedepan Ya Solusi Konkret Dari Skema Tersebut Ini Akan Menjadikan Pegangan Kita Untuk Berkomunikasi Dengan Guru Guru Apalagi Dapil Kita Dan Juga Untuk Menjadi Pedoman Rapat Rapat Kerja Kita Kedepan Antara Lain Membahas Tadi 6 Bulan Langkah Konkret Untuk Mengatasi Masalah Ini Saya Kira Itu Pak Ketua Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima Terima Kasih Praf Januddin Habis Itu Mas Davi Nanti Mohon izin Pak Palu Pimpinan Saya Alehkan Ke Kang Deddy Yusuf Baik Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Saya Hormati Pimpinan Komisi 10 Kawan-kawan Komisi Yang Hadir Fisik Maupun Virtual Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Esalon Satu Dan Dua Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Yang Hadir Pendidikan Itu Salah Satu Aspek Penentu Bermutu Tidaknya Itu Ada Di Tangan Guru Oleh Karena Itu Masalah Guru Ini Harus Ditangani Dengan Sungguh-sungguh Tidak Boleh Ada Langkah-langkah Yang Tidak Disiapkan Dengan Baik Apalagi Apalagi Kemudian Cenderung Sembrono Saya Saya Memandang Ada Kesembronoan Dalam Penanganan Guru Terutama Guru Honorer Ini Kesembronoan Yang Pertama Dikatakan Akan Diangkat Satu Juta Guru Padahal Padahal Kemudian Kemudian Setelah Dilaksanakan Banyak Hal Yang Belum Ter Fikirkan Dan Tak Terantisipasi Tak Terantisipasi Salah Satu Hal Yang Mendasar Itu Adalah Penetapan Formasi Sehingga Kemudian Banyak Pelamar Tidak Ada Formasinya Ada Kebutuhan Tidak Ada Formasi Tidak Ada Kebutuhan Juga Tidak Dapat Formasi Dan Ini Sekarang Sudah Mereka Sudah Dinyatakan Lulus Tidak Ada Formasi 193 Dan Kemudian Terakhir Yang Mereka Masih Sampai Hari Ini Menangis Sekitar 55 Ribu Ini Menurut Saya Akibat Dari Tidak Adanya Kesungguhan Membuat Perencanaan Dengan Baik Ini Memang Kemudian Ada Kita Coba Cari Jalan Keluar Yang Terutama Yang Sudah Dinyatakan Lulus Tapi Belum Dapat Formasi Itu Yang P1 Kemudian Disarankan Hijrah Ke P2 Atau Bahkan Kemudian P3 Masih Ada Kemudian Seleksi Untuk Umum Itu Untuk Hijrah Itu Itu Juga Penuh Dengan Romantika Dinamika Ada Salang Guru Yang Rajin Hampir Setiap Hari WA Kepada Saya Saya Sudah Lulus P1 Masuk Kategori P1 Sudah Mengadil Lebih Sepuluh Tahun Sudah Dinyatakan Dua Tahun Lulus Tapi Belum Belum Dinyatakan Belum Dapat Formasi Karena Masuk Ke Mampel Yang Gemuk Begitu Kemudian Mencoba Mendaftar Karena Diminta Untuk Mendaftar Lagi Ternyata 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 Oleh Sistem Ini Informasinya Ke Saya Saya Tidak Tau Persis Benarnya Gimana Oleh Sistem Diberitahu Untuk Mengikuti Seleksi Tahun Depan Jadi Sesungguhnya Observasi Dan Penyesuaian Itu Kapan Dilaksanakan Ini Juga Butuh Informasi Yang Jelas Supaya Mereka Tidak Semakin Gelisah Dan Tidak Semakin Resah Kemudian Yang Kedua Menurut Saya Kesemberonoan Atau Ketidakseruguan Dari Kementerian Pendidikan Budayaan Ini Untuk Menangani Persoalan Sepelik Ini Hanya Mempercayakan Kepada PLT Oleh Karena Itu Kami Melalui Forum Ini Secara Resmi Meminta Agar Dirjen GTK Karena Masalahnya Begitu Rumit Pastikan Yang Menangan Ini Adalah Pejabat Yang Memang Punya Kewenangan Penuh Untuk Mengambil Kebijakan Yang Namanya Profesor Nuno Itu PLT Nya Dicoret Sehingga Kemudian Menjadi Definitif Supaya Punya Kemenangan Cukup Kemenangan Penuh Persoalan Guru Bagi Kami Jujur Aja Ini Mungkin Kalau Jabat Di Kemendikbud Tidak Punya Efek Kotel Efek Dari Jelasan Penanganan Guru Kalau Ada Mungkin Ya Tidak Besarat Bagi Kita Yang Di Partai Politik Ini Kotel Efek Akibat Penanganan Guru Honor Tidak Jelas Ini Besar Sekali Dampaknya Dianggap Kita Ini Tidak Memperjuangkan Memperhatikan Nasib Mereka Nah Oleh Karena Itu Saya Mengimbau Pimpinan Melalui Forum Ini Menteri 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 Pendidikan Yang Serius Menangani Guru Karena Mutu Guru Adalah Penentu Kualitas Pendidikan Di Negeri Ini Terima Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Yang Terhormat Pimpinan Beserta Seluruh Anggota DPR Komisi 10 Yang Saya Banggakan Ada Dari PLT Dirjen GTK Prof Nunu Dan Juga Teman-teman Dari Kemendikbud Jadi Kalau Saya Tidak Mengulang Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Teman-teman Tadi Pada Intinya Adalah Saya Ingin Menyarankan Bahwa Kemendikbud Dalam Waktu Dekat Bisa Merobservasi Segala Permasalahan Yang Terjadi Berkenaan Dengan Mulai Dari Pengangkatan Sampai Dengan Penggajian Dari Guru-guru P3K Kemudian Juga Kita Harus Juga Tidak Boleh Teledor Bahwa Ada Guru-guru P3K Itu Yang Udah Diangkap Itu Telah Meninggal Dunia Itu Tanggung jawabnya Seperti Apa Jadi Hak-nya Jangan Sampai Tanggung jawab Yang telah Diberikan Selama Ini Kepada Mereka Udah Lulus P3K Sampai Tidak Mereka Meninggal Dunia Mereka Masih Belum Jelas Mulai Dari Statusnya Sampai Penggajiannya Kemudian Bicara Bicara Dana Saya Mengikuti Perkembangan Yang Disampaikan Baik Dari KemenQ Dan Selainnya Tentunya Kita Berharap Kemendikbud Bisa Memberikan Data Bahwa Berapa Banyak Daerah Yang Belum Melaksanakan Tugas Dari P3K Ini Mulai Dari Tadi Pengangkatannya Sudah Tetapi Sampai Selesai Penggajiannya Berapa Daerah Yang Belum Mengembalikan Penggunaan Anggaran Dari P3K Yang Telah Ditransfer Ke Daerah Karena Saya Mendengar Bahwa Banyak Daerah Yang Belum Mengembalikan Dana P3K Yang Ditransfer Melalui DAO Kembali Ke Postur Anggaran Untuk Guru P3K Nah Kita Pengen Tahu Ini Ketua Berapa Banyak Daerah Yang Memang Belum Melaksanakan Tugas Dan Tengah Jawabnya Jangan Sampai Permasalahan Itu Kita Liar Begitu Saja Nanti Terjadi Demo Terjadi Konflik Kemudian Juga Ini Memecah Belah Masyarakat Yang Ada Di Daerah Karena Ini Kan Semua Sumir Ada Satu Sisi Bilang Gak Ada Uangnya Ada Di Satu Sisi Bilang Ada Di Sudah Ditransfer Ke Daerah Ini Harus Jelas Kemudian Mudahnya Saja Kita Menggambarkan Bahwa Jumlah Pensiun Guru Dari Fase Pengangkatan Guru P3K Ini Pensiun Lebih Banyak Daripada Pengangkatan Jadi Artinya Duit Itu Gak Mungkin Gak Ada Duit Itu Ada Tinggal Sekarang Itu Bagaimana Kita Membuatkan Formulasi Yang Baik Agar Guru Guru Ini Juga Punya Kenyamanan Karena Kenyamanan Itu Bagian Daripada Keikhlasan Mereka Dalam Bisa Memberikan Kontribusi Kepada Bangsa Dan Negara Dan Kita Mengharapkan Nanti Di Indonesia Emas 2045 Kita Memang Mendapatkan SDM SDM Yang Unggul Yang Berkualitas Karena Kemarin Ya Mungkin Mereka Kita Pahamilah Guru Honorer Saat Itu Mereka Untuk Membiayai Hidupnya Itu Ya Maaf Bicara Gajinya Kan Sangat Kecil Sekali Kemarin Mereka Tetap Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawabnya Karena Kasian Juga Ada Beberapa Sekolah Yang Di Daerah Itu Yang Memang Tidak Ada Gurunya Mau Tidak Mau Mereka Mau Menjadi Guru Honorer Walaupun Digajinya Sangat Rendah Bagaimana Mereka Bisa Mencukupi Kebutuhannya Ya Jualan Kue Jualan Apa Makanan Makanan Ringan Biar Ini Punya Punya Subsidi Silang Nah Ini Harus Kita Apa Kita Sikapi Jangan Sampai Lagi Guru Guru Kita Tidak Mendapatkan Hak Dan Kewajiban Yang Mereka Harus Dapatkan Dengan Adanya Kebijakan Dari Negara Telah Distransfer Ke Daerah Tiba-tiba Di Daerah Dananya Dananya Tidak Tidak Bisa Mereka Dapatkan Jadinya Nanti Mohon Diberikan Data Kepada Kami Beberapa Daerah Yang Belum Melaksanakan Penggajian P3K Kemudian Mereka Sudah Mengembalikan Atau Tidak Karena Kan Dana Ini Berdasarkan Laporan Terakhir Bahwa Dana Ini Tidak Boleh Digunakan Untuk Keperluan Yang Lainnya Artinya Apa Dana Ini Emang Harus Benar-benar Digunakan Untuk Penggajian P3K Mungkin Itu Prof. Nuno Terima Kasih Atas Kesempatannya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Cukup Dari Kawan-kawan Saya Tanya Yang Dari Virtual Apakah Ada Pak Johar Pak Johar Dan Pak Am Baik Silahkan Pak Johar Pak Fikri Yang Berbes Tidak 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 Baik Silahkan Terima Kasih Pimpinan Terima Kasih Semua Sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Oh Sebentar Terima kasih Saudara Dirjen PLT Dirjen Dan seluruh jajaran Kita Lihat Tadi penjelasan Bahwa Menteri Menteri Tadi sekarang 35 tahun Sekolah Sekolah Mereka 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 Sedang Jalan 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 Toto Gurunya Diambil Dipindahkan Ke Negeri Sudahlah Mereka Membantu Kita Sekarang Disakiti Dengan guru-guru Diambil Dan terjadi Guru-guru Honorer Yang Di Negeri Juga Terancam Karena Sudah Masuk Guru-guru Yang Sudah Lulus Ini Kebijakan Yang Ngaur Yang Tidak Boleh Terjadi Kemudian Kita Lihat Lagi Banyak Hal Yang Sangat Merumet Yang Tidak Terjadi Nah Seperti Anggaran Kita Sudah Tahu Ini Ditipkan Apakah Nama DAK DAU Istilahnya Ini Tidaknya Posnya Tertentu Aja Disebutkan Ini Untuk Gaji Guru Kan Sudah Ada Catatan Sebenarnya Daerah Kabupaten Kota Tidak Memanfaatkan Itu Untuk Yang lain Saya Harap Ini Kita Kembali Ke Hittah Awal Tujuan Awal Kita Untuk Angkat PNS Jadi PNS Ini Apa Untuk Membantu Sekolah Sekolah Jangan Dimutasi Mutasilah Tetapkan Seperti Tutupkan Guru Honorar Lulus Jadi Guru P3K Sudah Jadi Jangan Dipindah Jangan Dipindah Jangan Dipikin Macam Formasi Memang Sudah Disitu Tempatnya Disitulah Kita Membantu Mereka Menghargai Mereka Yang 15 Tahun 10 Tahun 5 Tahun Gaji 300 Ribu Dia Hidup Dari Situ Itulah Awalnya Kita Membantu Tapi Dibikin Jelima Suka Apa Ini Tim Sedo Sedo Tim Merusak Semua Perjanjian Kebersamaan Keputusan Kita Dalam Rapat Di Komisi 10 Ya Saudara Dirjen PLT Kembalilah Kembalilah Ke awal Kehitahnya Mudahkan Semuanya Mudahkan Kalau tidak Kita hanya Menyelamatkan Bangsa Ini Siapa Lagi Tidak Disangka Huruhara Seperti Ini Dan Semua Kebijakan Tanpa Ada Setahu Komisi 10 Tanpa Ada Setahu Atau Pembicaraan Komisi 10 Main Sendiri Yang paling pintar Yang paling ngerti Yang paling tahu Tapi merusak Sistem yang ada Sekarang ini Jadi saya harap Ini jadi perhatian Kembalilah Kehitah Keawal Kita hanya Mengetes mereka Untuk membantu mereka Menghargai mereka Karena berbakti Kepada bangsa Dan negara ini Tanpa gaji Yang layak Itu kita angkat Jadi guru Honoral yang Dapat gaji Dari pemerintah Itu disebut Dengan P3K Dan sebagainya Ini saja pimpinan Terima kasih Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Pak Aam Silakan Pak Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Buat kita semua Terima kasih Pimpinan Dan terima kasih Juga kepada Seluruh Anggota Komisi Yang saya hormati Saya cintai Ibu PLT Profesor Dunu Dan seluruh Rombongan Dari Kementerian Yang pertama Saya ingin mengungkapkan Di dalam Syair Arab Dikatakan Dukain Wahir Sin Was Tibarin Wabul Gautin Wahir Sadi Ustadi Watul Lizamani Bahwa Syarat menuntut ilmu Itu adalah Salah satunya Wahir Sadi Ustadi Ada guru Ada guru Satu itu Yang kedua Ibu Nunuk Bahwa Kami Di Komisi Sepul Ini Dikenal Dengan Komisi Peradaban Komisi Yang Selalu Mengedepankan Pada nilai-nilai Etik Tidak ada Emosional Di antara kami Tetapi Sudah ada Omongan-omongan Grendeng-gerendeng Di kami Jangan sampai Di Komisi Sepuluh itu Meniru Beberapa Komisi Yang lain Ada seorang Menteri Usir Karena tidak Kooperatif Terhadap Komisi Karena mempermainkan Program-program Yang ada Di Komisi Peradaban Jangan sampai Ibu Nunuk Dan Menteri PLT Yang lainnya Mempermainkan Komisi Sepuluh Jangan sampai Ada Hal Komisi Sepuluh Mencontoh Komisi Lainnya Yaitu Mengusir Menteri Atau Mengusir PLT Atau Dirjen Yang lain Yang ketiga Ibu Nunuk Program P3K Ini Akhirnya Saya Mengartikan Yang lain Bahwa P3 Yang kami Dapatkan Di Komisi Sepuluh Adalah Program Apa Program Penanggulangan PHP Kementerian Kalau dulu Kita Menkenal Ada Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Tapi P3K Yang ada Sehat Ini Adalah Pertolongan Pertama PHP Kementerian Karena Apa Karena Sipatnya Seperti Apa Yang Bu Nunu Tadi Bilang Itu Semuanya PHP Dan Kami Yang menjadi Penolong Bagi Guru Guru Itu Yang Selanjutnya Saya Tadi Melihat Gestur Tubuh Bu Nunu Ketika Menyampaikan Emoj Ada Sepuluh Yang Saya Lihat Tidak Ada Gundah Atau Kesedihan Ada Di Gestur Bu Nunu Tapi Cerah Ceria Bahkan Tersenyum Yang Saya Lihat Bu Nunu Apa Arti Ini Semua Bu Nunu Banyak Hal Yang Disampaikan Oleh Sener Saya Terdahulu Saya Mohon Bu Nunu Sebagai Profesor Tolong Diingatkan Menteri Pak Nadiem Jangan Sampai Ada Sedok Sedok Yang Lain Ya Jangan Sampai Ada Sedok Sedok Yang Lain Kenapa Karena Perlu Disampaikan Juga Kepak Menteri Dari Sekian Ratus Ribu Guru Itu Banyak Di Antara Mereka Yang Mencari Menambah Kehidupannya Menambah Mata Pencariannya Itu Sebagai Gojek Sebagai Ojek Di Banyak Banyak Daerah Jangankan Di Luar Daerah Di Jakarta Pun Banyak Guru Untuk Menambah Kehidupannya Karena Mendapat PHP Dari Menteri Itu Menjadi Gojek Itu Artinya Bahwa Guru Sudah Menambah Memberikan Nilai Rizki Kepada Pak Menteri Dan Selanjutnya Bu Guru Bahwa Apa yang Tadi Disampaikan Dalam Saya Guru Yang Ada Menuntut Itu Karena Pertempaikan Oleh Sinasin Saya Tolong Apa yang Menjadi Gestur Tubuh Bu Nuno Tadi Perhatikan Betul Jangan Sampai Ini Hanya Menjadi Akal-akalan Kementerian Jangan Sampai Komisi 10 Menjadi Komisi Selanjutnya Yang ada Cerita Telah Mengusir Menteri Atau Mengusir Yang lainnya Yang Sampai Bu PLT Mengatakan Bahwa Sudah Berkirim Surat Kepada Beberapa Pemda Tentang Persoalan Ini Tolong Buktikan Mana Surat Yang Ada Yang Terlalu Disampaikan Kepada Bupati Atau Wakil Bupati Yang Terlalu Sampaikan Agar Kami Ketika Mengetahui Bahwa Ada Surat Itu Ini Menjadi Apa Penguat Kami Untuk Bisa Komunikasi Dengan Para Bupati Di Dapil Kami Masing-masing Yang Lanjutnya Adalah Saya Ingin Ngampaikan Bu Guru Saya Juga Seperti Apa Yang Tadi Sampaikan Teman-teman Persoalan P3K Ini Jangan Sampai Merusak Kehidupan Kita Berbangsa Dan Negara Kenapa Karena Yang Dirugikan Dengan PHP Yang Disampaikan Yang Dijanjikan Oleh Kementerian Banyak Organisasi Besar Yang Ada Di Negara Ini Yang Indonesia Belum Lahir Mereka Sudah Lahir Ikut Mendirikan Pendidikan Ada Muhammadiyah Ada Nadatul Ulama Ada Matlaw Anwar Ada Kos Goro Dan Yang Lain-lainnya Kalau Terus-terusan Mereka Diberikan PHP Saya Yakin Kami Tidak Bisa Tanggung Jawab Kalau Mereka Semuanya Turun Kepada Kementerian Bahkan Memberikan Rekomendasi Kepada Menteri Jokowi Atau Menteri Yang Selanjutnya Atau Maksud Saya Kepada Presiden Jokowi Karena Organisasi Organisi Besar Ini Telah Dirampas Harkat Dan Mertabat Guru-guru Mereka Yang Telah DPHP Oleh Kementerian Saya Kira Itu Kang Dedek Sekali Lagi Tolong Jangan Sampai Ada Cerita Komisi 10 Mengusir Menteri Atau Mengusir Para Dirjennya Terima Kasih Pak Am Kelihatan Bau-bau Darah Pesantren Berikutnya Pak Kiai Fikri Monggo Pak Kiai Fikri Menceritakan Berbes Assalamuala Wurraka Prof. Nunu Pimpinan Dan Anggota Komisi 10 Dan Jajaran Kemendiput Ristek Yang Saya Hormati Langsung Saja Yang Pertama Ini Problematika Tidak Bisa Selesai Dengan Hanya Rekrutmen Satu Juta Guru Kemudian Dengan Skema ASN Yang Menjadi Dua BNS Dan B3K Atau Bahkan Ada Satu Opsi Lagi Yang Dengan Apa Digaji Sesuai Dengan UMK Atau UMR Ini Sudah Digusi Sudah Lama Dan Ini Problematika Yang Saya Tidak Percaya Juga Ketika Ada Pernyataan 2023 Sudah Tidak Ada Lagi Honorer Ini Kalau Tidak Lanjut Dari PP48 2005 Yang Sudah Diganti Sudah Direvisi Dan Sebagainya Tetapi Faktanya Emang Belum Selesai Dan Saya Kira Untuk Sektor Pendidikan Yaitu Guru Dan Jangan Lupa Tidak Hanya Guru Tapi Tenaga Kependidikan Kalau Hanya Menyelesaikan Sektoral Begini Saja Sporadis Begini Saja Saya Yakin Tidak Akan Pernah Selesai Dan Saya Tidak Percaya Kalau 2023 Tidak Akan Lagi Ada Honorer Jadi Kalau Tidak Ada Honorer Dan Tidak Ada Skema Bagaimana Ngatasinya Maka Dia akan Muncul Lagi Istilahnya Lain Lagi Itu Satu Jadi Mungkin Perlu Disampaikan Ini Bu Nuno Apa Namanya Ini Ini Harus Ada Yang Serius Menangani Karena Ini Problematika Paling Tidak Kalau Regulasinya Keluar 2005 Berarti Sejak 2005 Karena Nanti Muncul Data 2009 Tidak Selesai K1 K2 2011 Datanya Naik Bukan 100% Tapi 1100% Atau 11 kali lipat Dan seterusnya Yang Akhirnya Sampai 2019 Pun Belum Selesai 2019 Ini Juga Ada Muncul Undang-Undang Baru Undang-Undang ASN Yang Skemanya Sudah Tidak Lagi PNS Tetapi P3K Jadi Yang Pertama Ini Masalah Serius Jadi Harus Ditangani Secara Serius Bahkan Kalau Perlu Tim Dan Timnya Tidak Bisa Hanya Satu Kementerian Saja Jadi Paling Tidak Kementerian Pendidikan Budayaan Karena Ini Sektor Pendidikan Tapi Kalau Sektor Lain Berarti Dengan Kementerian Lain Kemudian Ada Kementerian Pan RB BKN Kemen Kew Dan Jangan Lupa Karena Kunangannya Sudah Dibagi-bagi Maka Kemendagri Kemudian Yang Kedua Tentang Kementerian Dibagi Beristek Ini Juga Terlihat Tadi Ada Diskusi Atau Mungkin Kritikan Bahwa Bagaimana Problematika Serius Ini Begini Kemudian Ditangani Oleh PLT Saya Kira Bukan Siapa Yang Nang 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 Terus Terus Ini Bahwa Problematika Guru Ini Ringan Berarti Kembali Ini Guru Problematikanya Tidak Sedikit Dan Ini Lama Oleh Karena Saya Kira Kepastian Tadi Yang Menyelesaikan Ini Dike Mendiput Sendiri Harus Kuat Kok Jadi Tidak Ada Kemudian PLT PLT Nah Kemudian Yang Ketiga Kan Beberapa Satu Tentang Sejarah Kemudian Yang Kedua Tentang Teknis Karena Faktanya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Kan Yang Dibanggakan Padahal Beberapa Hal Teknis Itu Karena Yang Filosofis Tidak Bisa Dikejar Bahkan Nafka Akademik Pun Yang Diminta Oleh Pak Ferdiansa Tidak Pernah Dipenuhi Nah Oleh Karnanya Saya Kira Ini Contoh Berbes Tadi Saya Tanya Bu 538 2 November Kemarin Ditarik Siapa Yang Narik Bukan Kepala Dinas Pendidikan Dan Pora Tetapi Namanya Yang Dulu Namanya BKD Atau Sekarang Namanya BPSDMD BPSDMD Nah Ini Berarti Kelihatan Bahwa Antara Sektor Yang Satu Dengan Sektor Yang Lain Ini Tidak Sektor Di Daerah Pun Bungkian Sekarang Ini Kabit PTK Pak Rianto Ini Sedang Kemenpan RB Mengusahkan Supaya 538 Yang Tadi Katanya Ditarik Oleh Berbes Itu Supaya Ini Diloloskan Ini Satu Pemda Saja Seperti Itu Berarti Tidak Ada Kata Lain Kecuali Harus Ada Koordinasi Antara Pantidak Kemendik Putri Stek Dengan Kemendagri Yang Bisa Memberikan Reward and Punishment Kepada Pemda Itu Kementerian Dalam Negeri Karena Semua APBD Misalnya Ini kan Alasannya Kenapa Ditarik Itu Karena Menurut Analisa Keuangan Daerah TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah Menganggap Bahwa Tidak Bisa Tidak Mampu Untuk Membiayai Itu Berapapun Atau Kalau Menyelesaikan Bukan 538 Tapi 1285 Sekalian Nah Begitu Dan Waktunya Sekarang Kalau Sekarang Tidak Cukup Nah Sekarang Lagi Cukup Dan Tidak Cukup Ini Kan Tidak Bisa Kemendikbud Yang Memberikan Ini Jaminan Atau Hanya Surat Edaran Dari Kementerian Keuangan Tidak Bisa Jadi Ini Kan Nanti Dievaluasi APBD Itu Dievaluasi Oleh Pemerintah Di Atas Kalau Kabupaten Kota Boleh Provinsi Provinsi Oleh Kementerian Dalam Negeri Jadi Ujungnya Itu Kementerian Dalam Negeri Oleh Karenanya Tidak Ada Kata Lain Kecuali Ini Kasian Juga Saya Salah-salahkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Di Berbes Ini Kenapa Ini Malapetah Kinetik 538 Bisa Geruduk Itu Pemerintah Daerah Dan Dinas Pendidikan Ternyata Yang ngajukan Adalah BPSDMD Atau BKD Zaman Dulu Nah Ini Sekali Lagi Prof. Nono Tidak Bisa Menyelesaikan Kata Kunsinya Ada Di Kemendakri Kalau Skema Skema Ini Itu Apa Segala Macem Dan Hanya Kaget Ini Kok Ditarik Gak Bisa Begitu Jadi Sekali Lagi Mohon Maaf Ini Nampaknya Satu Harus Mengingat Sejarah Kemudian Juga Harus Menyelesaikan Tidak Parsial Kemudian Yang Kedua Kemendikbud Sendiri Harus Jadi Lembaga Yang Kokoh Yang Menyelesaikan Problematika Bukan Hanya Saling Lempar Begini Termasuk Juga Yaitu Tadi Pejabatnya Harus Punya Kemenangan Untuk Mengambil Kutusan Bukan PLT-PLT Yang Ketiga Ini Tidak ada Kata lain Kecuali Paling 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 Tidak Dengan Kemendakri Yang Syukur Dengan Kemenpan RB BKN Dan Seterusnya Begitu Saja Pak Kang Dedek Matenuhun Assalamualaikum Warahmatullahi Terusnya Terus Fikri Cukup Kesempatan Kepada Kemendikbud Untuk Menyelesaikan Permasalahan Guru Honorer Yang Sudah Berlangsung Sejak 2016 Hanya Mungkin Ketika Terjadi Carut Marut Yang Tadi Pak Fikri Sampaikan Ini Urusannya Adanya Di Kemendagri Di Kemendan RB Dan Lain Lain Saya Juga Turut Prihatin Karena Kemendikbud Sebagai Liding Sektor Kelihatannya Memang Kurang Bernas Kenapa Kurang Bernas Karena Berbagai Keterbatasan Keterbatasan Yang Pertama Tentu Adalah Pentingnya Mohon maaf Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Pentingnya Pejabat-pejabat Yang Non PLT Itu Ditempatkan Karena Kalau Tidak Maka Yang Terjadi Adalah Sekali Lagi Kita Tidak Bisa Mengambil Kesimpulan Atau Keputusan Keputusan Yang Kedua Mungkin Perlu Saya Catat Dari Harapan Kawan-kawan Kami DPR Sekali Lagi Mengendorse Dan Meminta Pemerintah Untuk Menyelesaikan P1 Tahun Ini P1 Jadi Kalau tadi P1 Itu Masih ada Kurang Berapa 41.000 Ya Kalau bisa Diselesaikan Dulu Karena Mereka Sudah Satu Tahun Lebih Dan Banyak Diantaranya Juga Mereka Bahkan Sudah Tidak Menerima Gaji Terutama Yang Kawan-kawan Dari Swasta Yang Kebetulan Mengikuti Itu Sudah Dibuang Oleh Sekolahnya SK Gak Ada Gaji Gak Ada Jadi Mereka Boleh Dikatakan Kondisinya Juga Merat Marit Kemudian Saya Rasa Poin Yang Penting Juga Adalah Banyak Orang Bertanya Kepada Kami Wah Enak Sekali Pendidikan Komisi 10 Ngurus 20% APBN 600 Triliun Yang Pada Dasarnya Sebetulnya Hanya Kita Kelola Disini Hanya 80 Triliun Sekian Turun 60% Adalah DAU Dan DAK Tapi Banyak Yang Tidak Tahu DAU Yang Turun Ke Daerah Itu Jadi Apa Bahkan Kemarin Saya Bersama Dengan Kawan-kawan Komisi 10 Menerima Rombongan Komisi Pendidikan Dari Daerah Provinsi Jawa Saya Lupa Komisi 5 Datang Kesini Marah-marah Mengatakan Bahwa Mana Janjinya Pemerintah Pusat Katanya Mau Memberikan Dana Untuk Guru-guru Dan Kami Katakan Itu Sudah Turun Berupa Earmarking Dari Kementerian Keuangan Kepada Provinsi Tapi Nyatanya Ketua Komisi Pendidikan Pun Tidak Tahu Bahwa Dana Itu Ada Artinya Ada Mis Mis Informasi Terkait Soal Penggunaan DAU Oleh Karena Itu Kami Minta Agar Tolong Disampaikan Komponen DAU Dan DAK Yang Turun Ke Daerah Itu Apa Saja Walaupun Sudah Kita Tahulah Ada Buat Gaji Tunjangan Tetapi Masalahnya Apakah Ada Komponen Untuk Yang Jadi Permasalahan Daerah Adalah Ketika Gajinya Dari Pusat Tapi Tunjangannya Harus Dari Daerah Dan Tunjangan Itu Adalah Sebesar Gaji Nah Itu Yang Menjadi Kendala Yang Menjadi Masalah Dan Memang Ini Harus Diselesaikan Lintas Kementerian Saya Mengendorse Sebaiknya Ini Bukan Diselesaikan Oleh Kementerian Tetapi Harus Pada Level Di Atasnya Alangkah Baiknya Jika Dibuat Yang Namanya Rapat Koordinasi Kemudian Dipimpin Baik Oleh Menko Atau Oleh Wapres Namanya Tim Percepatan Pengangkatan Guru Dan Pendidik Ya Karena Tanpa Ini Kita Akan Berlarut Saling Lempar Tanggung Jawab Silahkan Itu Pihak Pemerintah Kami Disini Sedang Mengusulkan Pansus Tetapi Memang Sampai Saat Ini Belum Disetujui oleh Pimpinan DPR Ketua DPR Untuk Melanjutkannya Kepada Pansus Berikutnya Ini Ada Poin yang Perlu Saya Sampaikan Tolong Selesaikan Masalah Hijrahnya Guru-guru Swasta Ke P3K Jumlahnya Ternyata Cukup Besar 60% Saya Tidak Tau Di P1 Atau Di P2 Eh Di P1 Atau Di P2 Tapi Jumlahnya Cukup Besar Dan Kami Sudah Menerima Disini Semua Organisasi-organisasi Sekolah Swasta Yang Mengatakan Bahwa Investasi kami Kepada guru-guru Terbaik di Swasta Itu Berpindah Akhirnya Mereka Harus Mencari Guru Baru Dan Timbulah Dikotomi Sementara Yang Guru-guru Negeri Tidak Mau Hak-hak Mereka Terambil Dari Guru Swasta Menurut saya Ini Harus Diselesaikan Karena Terjadi Dikotomi Ini Akhirnya Terjadi Konflik Di Antara Mereka Jadi Silahkan Mau PG1 Dulu Selesaikan Dulu Lalu PG2 Selesaikan Dulu Lalu Bagaimana Dengan Yang Swasta Karena Dan Tidak Dapat Gaji Jadi Perlu Harus Kita Selesaikan Tambahan Satu Lagi Buat Ibu Nunu Memang Benar Kata Pak Fikri Tadi Non ASN Berikutnya Ini Bentuknya Apa Karena Honorer Tidak Boleh Padahal Kita Tahu Yang Namanya Di Sekolah Sekolah Itu Justru Kawan-kawan Honorer Ini Yang Bekerjanya Mungkin Lebih Banyak Dan Sedikit Saja Tolong Sampaikan Kemen Pan Seragamnya Dibedakan Daripada Yang ASN Ini Ya Cukup Menjadi Semua Sebuah Sensitivitas Yang Satu Seragamnya Coklat-Coklat Yang Satu Lagi Seragamnya Agak Berbeda Ini Tolong Saya Tahu Itu Bukan Dikemendikbud Tetapi Itu Tentunya Harus Kita Tanyakan Berikutnya Ibu Nunu Apa Benar Isu Yang Katanya Nanti Kedepannya Seleksi Akan Dilakukan Oleh Pemda Itu Karena Itu Cukup Rame Juga Tadi Ibu Dalam Presentasinya Menjelaskan Mungkin Opsi-opsi Kedepannya Melalui Kepala Sekolah Tapi Kalau Melalui Pemda Ini Agak Repot Juga Karena Nanti Ada Faktor Kepentingan Karena Kita Paham Yang Namanya Pemda Itu Orientasinya Juga Politik Ini Penting Sekali Untuk Kita Pikirkan Beberapa Formasi Formasi Seperti PKWU Prakarya Kewirausahaan Bahasa Inggris Itu Tidak Ada Formasinya Karena Dianggap Gemuk Dan Kemudian Tidak Muncul Sehingga Banyak Diantara Mereka Yang Katanya Harus Turun Padahal Justru Mereka Masuk Itu Awalnya Adalah Karena Mereka Mau Tidak Mau Harus Belajar Tentang PKWU Atau Yang Lain-lain Karena Guru Lain Tidak Ada Pada Saat Itu Tapi Sekarang Tiba-tiba Mata Pelajaran Seperti Itu Dianggap Gemuk Dan Tidak Ada Linear Nah Sementara Beberapa Formasi Banyak Yang Tidak Linear Tapi Lolos Itu Bisa Dicek Kepada Sistem Yang Banyak Yang Tadinya Bukan Guru Di Bidang Tersebut Tapi Dia Bisa Lolos Sementara Yang Bahasa Inggris Dan PKWU Ini Banyak Yang Tidak Dapat Formasi Terakhir Ibu Nunu Kami Meng-Appeal Time Frame Jadi Lini Masa Penyelesaian PG1 Harus Selesai Tahun Ini Tahun Ini Berarti Tersisa Adalah Dua Bulan PG2 Harus Selesai Sampai Bulan Februari Kan PG2 Itu Kurang Lebih Sekitar Berapa Tadi 20 Sekitar Ribu Ya Itu Bulan Februari Jadi Kita Masih Punya Kesempatan Untuk Mendorong Pemerintah Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Daerah Harus Membuka DAU Dan DAK Pendidikannya Dipakai Untuk Apa Karena Itu Kami Perlu Tau Dan Yang Terakhir Memang Apa yang menjadi Kebijakan yang baik Kami katakan Kebijakan yang baik Satu juta Kesempatan Untuk Mengisi Posisi guru Ini sudah Dilaksanakan dengan baik Tetapi Koordinasi Lintas Lembaga Memang Ini Kelihatannya Menjadi Ego Masing-Masing Dikarenakan Dikarenakan Belum Terjadi Koordinasi Dengan Baik Makanya Saya mengusulkan Sekali lagi Bahwa Sebaiknya Dipimpin Oleh Wakil Presiden Atau Menko Baik itu Menko PMK Atau yang berhubungan Dengan Kemendagri Nantinya Itu Catatan-catatan Dari kami Selanjutnya Ibu Nunu Boleh Memberikan Tanggapan Sekurang Lebih Sekitar 15 Menit Kami Berikan Kesempatan Silahkan Ibu Nunu Baik Pimpinan Komisi Yang saya Hormati Dan Bapak Ibu Anggota Komisi Yang saya Muliakan Terima kasih Untuk Semua Masukannya Dan Tanggapan Serta Sarannya Semua Akan Kami Jadikan Bahan Diskusi Dengan Pihak Kemeniput Ristek Sebelumnya Saya Sampaikan Juga Bahwa Kemeniput Ristek Sama Dalam hal Ini Punya Punya Niat Yang Sama Untuk Segera Mensejahterakan Guru Dengan Status ASNP3K Oleh Karena Itu Tahun 2020 Akhir 2020 Kami Sangat Senang Ketika Pak Menteri Meluncurkan Atau Menyampaikan Keinginannya Untuk Pengangkatan Satu Juta Guru Yang Selama Ini Guru-guru Yang Sudah Ada Di Satuan Pendidikan Belum Pernah Mendapatkan Kesempatan Untuk Itu Jadi Ini Inisiasi Dari Pak Menteri Mendikbud Ristek Itu Sangat Kami Dukung Dengan Berbagai Kerja Keras Yang Sudah Kami Lakukan Jadi Terhadap Pengangkatan Satu Juta Guru Dan Terhadap Guru-guru Yang Sekarang Sedang Menunggu Kepastian Kami Juga Sama Yaitu Sama-sama Sebagai Instansi Pembina Sama-sama Punya Minat Ketertarikan Dan Empati Yang Sama Untuk Segera Sangat Berharap Bahwa Formasi Satu Juta Yang Pernah Disampaikan Oleh Mas Menteri Bisa Terrealisir Dan Saat Ini Alhamdulillah Tahun 2021 Seperti Yang Kami Laporkan Sudah Hampir 300 Dan Ini Juga Pertama Kali Mungkin Dalam Sejarah Pengangkatan SMP3K Sampai 300 Sehingga Harapan Pak Menteri Untuk Satu Juta Segera Terrealisir Harapan Kami Seperti Itu Jadi Kami Pun Juga Punya Empati Yang Sama Punya Rasa Kepedulian Yang Sama Sehingga Kerja Keras Ini Kami Lakukan Lintas Direktorat Dan Lintas Kementerian Agar Apa Yang Menjadi Harapan Semua Gurus Segera Terrealisir Beberapa Masukan Alhamdulillah Sudah Kami Catat Oleh Tim Tapi Ada Beberapa Yang Ingin Saya Sampaikan Juga Ingin Kami Klarifikasi Juga Pertama Tadi Kami Sudah Mencatat Ada Bapak Ibu Anggota Dewan Dan Pimpinan Sudah Memberikan Masukan Kami Sejumlah 12 Masukan Dan Itu Sudah Kami Catat Semua Ada Beberapa Yang Sebagai Saran Akan Kami Tindak Lanjuti Seperti Peta Jalan Oleh Pak Ferdi Dan Beberapa Saran Yang Lain Akan Kami Tindak Lanjuti Dan Komitmen Untuk Penyelesaian Juga Kami Segera Tindak Lanjuti Dalam Waktu Yang Dekat Ini Untuk Yang Pertama Untuk Pak Nur Purnomo Sedi Meskipun Beliau Sudah Tidak Di Ruangan Ini Kami Sampaikan Bahwa Sebenarnya Secara Garis Besar Terkait Dengan Penganggaran Kami Sudah Berkoordinasi Dengan DGA Juga Bahwa Sebenarnya Saat Ini Mengatakan Bahwa DAU Belum Bertambah Tahun 2022 Sebenarnya Karena Yang Diirmaknya Bukan Hanya Gaji Guru Tapi Sekelompok Kepentingan Penjidikan Lainnya Itu Belum Digunakan Karena 2021 Perhitungan Direktura Jenderal Anggaran Itu Ada Gaji Tiga Bulan Tahun 2021 Kan Harapannya Bulan Oktober Sudah Selesai Dan Ada Penggajian Tahun 2021 Belum Digunakan Sehingga Itu Yang Digunakan Kalau Tadi Ada Bapak Yang Menyampaikan Bahwa Apakah Gaji Itu Sudah Dikembalikan Itu Memang Tidak Dikembalikan Tetapi Dihitung Sebagai Deposit Untuk Gaji Tahun Berikutnya Jadi Kalau Tahun 2021 Belum Digunakan Sama Sekali Mereka Memang Ada Irmak Yang Khusus Gaji Dan Itu Dijadikan Perhitungan Untuk Tahun 2022 Sehingga Karena Memang Belum Sama Sekali Digunakan Sepertinya Dalam DAU Tidak Bertambah Itu Informasi Yang Kami Dapatkan Dari DJA Terkait Dengan DAU Mereka Interusi Pimpinan Interusi Sebentar Boleh Jadi Itu Yang Yang Disiapkan Itu Gaji Bagaimana Dengan Tunjangan Jadi Kalau Yang Disiapkan Memang Gaji Sesuai Dengan Gaji Yang Undang ASN Yang Mana Guru Pertama Itu Gajinya Sekitar 3 Juta Sedangkan Tunjangan Itu Ada Di APBD Masing-masing Dan Itu Diatur Dalam Permendagri Ya Itu Yang Bikin Masalah Kan Justru Karena Tunjangan Itu Yang Membuat Pemerintah Daerah Segen Untuk Mengajukan Formasi Nah Ini Yang Saya Kira Perlu Penyelesaian Ya Baik Terima Kasih Selanjutnya Terkait Dengan Gaji Kurang Lebih Seperti Itu Penjelasannya Ini Juga Saya Dapatkan Ketika Kami Berdiskusi Dengan DJA Maupun Pansinah Lainnya Bahwa Gaji DAU Tahun 2022 Itu Belum Bertambah Karena Memang Sudah Yang 2021 Belum Digunakan Dan Itu Di Aja Dalam Surat Ejaran Melalui Pimpinan Interpsi Juga Bu Sementara Mbak Nuno Itu Mbak Melalui Diskusi Diskusi Itu Resmi Nggak Si Ya Ya Kalau Resmi Ada Notul Lainnya Kalau Ada Notul Lainnya Neng 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 Kenapa Itu Dilakukan Itu Yang Saya Minta Melalui Pimpinan Izin Pak Dede Harusnya Kemendik Putri Stek Sebagai Leading Sektor Membuat Selebaran Resmi Makanya Tadi Mbak Nuno Neng ajak Sosialisasi Ngapain Ngajak Sosialisasi Bahannya Nggak ada Kok Ngapain Sosialisasi Satu Nggak ada Bahan Dua Nggak ngajak Ngapain Sosialisasi Emang Kita cowok Apaan Memurahan Itu Nggak ada Bahan Nggak ngajak Ngapain Sosialisasi Kan tugas Pemerintah Itu Bukan tugas CPR Camkan Itu Dengan Baik Kita Legislasi Dan Baca Undang-Undang Dasar Bagi ini Para Yang masih PLT PLT Mau Direktur Baca Undang-Undang Dasar Biar Dengerti Tata Negara Terima kasih Pimpinan Ijin Delajutkan Pak Verdi Ijin Ijin Nambah Instrupsi Lagi Jadi Kalau Sudah Merupakan Rapat Bersama Itu Sekira Akan Lebih Kuat Kalau Hasil Rapat Itu Dituangkan Dalam Keputusan Permen Dikbud Sehingga Kemudian Hasil Rapat Itu Diikat Kalau Tidak Ya Itu Tadi Akhirnya Seperti Tidak Ada Hanya Hasil Diskusi Saja Sekarang Pimpinan Kayaknya Tanggung Saya Interupsi Juga Meskipun Kalimat Awal Dari Prof Nuno Saya Baru Akhirnya Bisa Memahami Di awal Menyampaikan Bahwa Mendukung Keinginan Pak Menteri Untuk Satu juta Guru Jadi Memang Ini Dasarnya Keinginan Yang Didukung Oleh Birokrasi Bukan Perencanaan Kalau Anda Gagal Merencanakan Anda Merencanakan Untuk gagal Itu Adigium Sesuatu Yang Didasarkan Hanya Keinginan Lalu Dideklar Secara Resmi Itu Fatal Seharusnya Sesudah Ada Perencanaan Kesepakatan Dengan Kementerian Terkait Kemudian Ada Koordinasi Dengan Pemerintah Daerah Sampai Kuotanya Sampai Formasinya Baru Umumkan Angka Yang real Dan Baru Melakukan Recruitment Kalau Ini Sudah Direkrut Terlalu Kemudian Tidak Ada Formasi 190an Ribu Orang Kena Prank Nasional Ini Prank Dan Kemudian Informasi Satu Juta Itu Adalah Hoax Nasional Kalau Memang Dari Awalnya Sudah Begini Memang Kita Tidak Bisa Berharap Yang Pemaparan Pemaparan Berikutnya Hanya Masalah Masalah Saja Terus Oleh Karena Saya Mendukung Pak Verdi Tadi Kita Ulang Lagi Ada Peta Jalannya Seperti Apa Untuk Menanggulangi Permasalahan Ini Saya Dukung Pimpinan Diambil Alih Oleh Wapres Kan Begitu Sebenarnya Bahasa Bahasa Istilahnya Ini Saya Membahasakan Pimpinan Lebih Fulgar Diambil Alih Wapres Menko Keserah Dikoordinasikan Ulang Ada Gawat Darurat Nasib 190an Ribu Orang Gawat Darurat Itu Kemanusiaan Saya Sampaikan Di Dapil Saya Itu Ada Yang Belum Dapat Formasi Lalu Kemudian Ditampung Secara Sukarela Oleh Sekolah Sekolah Dan Lalu Guru-gurunya Iuran Untuk Memberikan Uang Transport Kepada Guru-guru P3K Yang Sudah Lulus Itu Secara Kekeluargaan Itulah Rakyat Indonesia Menolong Pemerintahnya Pemerintahnya Gagal Ditolong Oleh Rakyatnya Dengan Kekeluargaan Tidak Protes Paling Nangis-nangis Tidak Ada Gugatan Hukum Ini Pertanggung jawabannya Seperti Apa Itu Saya Kira Saya Sepakat Tapi Yang dikatakan Pak Ketua Tadi Itu Jadikan Kesimpulan Semua Dan Saya Kira Tidak Perlu Panjang-panjang Lagi Kita Rapat Ini Kita Masuk Dalam Skema Baru Saja Untuk Penanggulan Gawat Darurat Nasib Guru Honorer Yang Ratusan Ribu Orang Itu Baik Terima kasih Silahkan Ibu Nunu Baik Terima kasih Pak Jadi Terkait Dengan Anggaran Sekali Lagi Saya Sampaikan Bahwa Surat Rapatnya Adalah Dalam Komisi Sepuluh Ini Dan Suratnya Disampaikan Langsung Dari Kemen Q Kepada Daerah Nanti Akan Kami Sampaikan Ini Kepada Kemen Q Terkait Dengan Satu Juta Guru Itu Sudah Berdasarkan Perhitungan Pak Jadi Kami Bisa Menghitung Satu Juta Karena Memang Ada Rumus Menghitung Kebutuhan Guru Kemudian Terkait Dengan Pak Nur Pernama Sidi Terkait Dengan Ada Kesan Bahwa Di Sekolah Itu Memang Ada Gurunya Mengajar Terus Tapi Perhitungan Kami Berdasarkan Beban Mengajar Guru Agar Guru Tersebut Setelah Menjadi P3K Tidak Hanya Menerima Gaji Tapi Kemudian Yang Yang Bu Dewi Saya sedikit Menyak Tadi Ibu Menanyakan Bahwa Apakah Formasi Dibuka Dulu Apakah Ada Orang Dulu Jadi Ada Formasi Lebih Dulu Seperti Kami Sampaikan Bahwa Satu Juta Yang Perhitungan Kebutuhan Kami Di Tahun 2021 Itu Daerah Baru Mengusulkan Formasinya 506 Dari 506 Itulah Yang Dilamar Oleh 900 Lebih Guru Dan Ketika Lulus Mendekati 300.000 Itu Yang Lulus Passing Grid Itu Lulus Passing Grid Bukan Lulus Seleksi Karena Yang Lulus Seleksi Adalah Mereka Yang Sekarang Mendapatkan Penempatan Karena Sebagaimana Seleksi PNS Itu Misalnya Satu Formasi Kemudian Pesertanya Ada 100 Tentu Untuk Mendapatkan Satu Formasi Itu Harus Direngking Sedangkan Mereka Ada Passing Grid Yang Ditetapkan Dari Pesertanya Yang Ditetapkan Itu Yang Paling Tinggi Mereka Yang Lulus Seleksi Tahun 2021 Sehingga Adalah Formasi Tersedia Lebih Jauhlu Baru Kemudian Dilakukan Proses Kemudian Pak Dedek Terima kasih Pak Dedek Ijin Ini Pementing Mbak Nundu Tadi Dinyatakan Bahwa Ini Berdasarkan Perencanaan Perhitungan Tapi Kan Berjalan Tidak Sempurna Berarti Sekolah Kacau Gitu Aja Kesimpulannya Pak Dedek Berarti Direkturat Jenderal Pautik Dasmen Kacau Karena Gurunya Kacau Gitu Aja Kesimpulan Kan Baru Jumlannya Berapa Baru Setengah Kan Yang Selesai Dari Kebutuhan Satu Juta Kan Gitu Kesimpulannya Kan Gitu Mbak Nunu Kalau Itu Perencanaan Sudah Menghitung Tidak Terpenuhi Macet Berarti Pautik Dasmen Kacau Karena Gurunya Amburadul Terima kasih Pimpinan Baik Masih Ada kesempatan Pak Silahkan Monggo Ibu Nunu Baik Terima kasih Kemudian Sepertinya yang lain Saran buat kami Saran dan masukan Untuk Kami Tindak lanjuti Kami akan Menulis jawabannya Secara tertulis Di Dalam waktu yang Tidak Terlalu lama Seperti Pak Sodik Itu adalah saran Seperti skema Solusi 6 bulan Kemudian Pak Ferdi Juga saran Kepada kami Untuk Tindak lanjuti Kemudian Prof Zainudin Tadi memberikan Masukan Ijin Bu Nunu Bu saya bukan saran Perintah Ya Kalau saran Bisa diikuti Ini perintah Kesimpulan rapat Kesepakatan Bukan saran Ini dimasukkan Dalam Saya rasa itu Pak Pimpinan Selanjutnya Kami akan Menjawab Secara tertulis Semua masukan Yang ada Yang sudah diberikan Pada kami Baik Terima kasih Ibu Nunu Jadi Ibu Nunu Saya bisa Memahami Bagaimana Kawan-kawan Di Kemendik Bud Ini Sekarang Sedang Jungkir Balik Tetapi Ini juga Karena Terlalu Terburu-burunya Statement Dari Pak Menteri Terkait Bahwa Kita akan Selesaikan Niat Niat yang Baik Tidak Dilaksanakan Dengan Sebuah Proses Kebijakan Yang Tepat Itu Kalau Di dalam Teori Kebijakan Publik Ada Namanya Adoption Formulation Dan Implementation Maka Yang terjadi Adalah Tumpang Tindih Kebijakan Makanya Saya Menggepil Kawan-kawan Kalau Misalnya Kita Jadikan Ini Emergency Ini Ini adalah Kondisi Emergency Maka Kita Meminta Pemerintah Untuk Segera Mendorong Atau Meminta Kepada Wakil Presiden Agar Membentuk Tim Percepatan Bayangkan Ketika Ada 153 Korban Di Kanjiruhan Pemerintah Membuat Namanya Langsung Tim Pencari Fakta Ini Ada Sekitar Berapa Ribu Tadi Hampir 53 Ribu Lebih Guru-guru Yang Tidak Mendapatkan Kesempatan Dan Masih Ngantri Banyak Menurut Saya Ini Emergensi Darurat Jadi Saya Masukkan Dalam Kesimpulan Selamat Selamat